Pemirsa, hari Minggu 31 Juli lalu, kebakaran terjadi dan melanda kawasan permukiman padat di penduduk di penjaringan Jakarta Utara. Api sedikitnya membakar dan menghanguskan 400 rumah warga. Untuk itu kita segera bergabung dengan reporter Polri TV, Rahmadini, yang saat ini berada di lokasi kebakaran di penjaringan Jakarta Utara. Ya, Dini, seperti apa kondisi terakhir atau kondisi terkini di lokasi kebakaran? Ya, Lydia, hari ini merupakan hari ketiga pasca terjadinya kebakaran di Kapuk Muara, penjaringan Jakarta Utara. Dan situasi saat ini bisa dilihat, Lydia. Di belakang saya terdapat tenda untuk pengungsian korban kebakaran yang tidak jauh dari TKP kebakaran yang berada di sisi sebelah kiri tenda pengungsian. Bisa dilihat, Lydia, bahwa tenda pengungsian dipenuhi oleh warga dari dewasa, muda, anak kecil, hingga lansia. Dan sejak kemarin juga Polri telah menerjunkan personil untuk membantu warga terdampak kebakaran. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol, Gideon, Arief Setiaman menjelaskan bahwa Polri menyediakan tenda-tenda pengungsian seperti yang tadi kita lihat bahwa untuk para korban dan juga dua dapur lapangan dari Samapta dan Brimo Polri dan posko kesehatan dari Bidokkes Polres Jakarta Utara dan juga pendistribusian paket sembako yang berada di sebelah kiri saya, Lydia. Dan ini merupakan posko pendistribusian paket sembako dari berbagai lembaga pemerintah dan juga TNI Polri. Ya bisa dilihat, Lydia, bahwa terdapat baju layak pakai dan juga bahan makanan dan juga air mineral, air bersih yang bisa, yang diberikan nantinya untuk para korban kebakaran. Dan ya Lydia, seperti yang dijelaskan juga oleh Kapolres Metro Jakarta Utara bahwa pendistribusian ini dilakukan untuk membantu para korban kebakaran yang terjadi pada Minggu 30 Juli 2023 lalu. Dan berikut penjelasan selengkapnya dari Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol, Gideon, Arief Setiawan. Di tempat pengungsian kita mendirikan pos pengaduan kehilangan, melayani kehilangan surat-menyurat yang dimulai oleh warga yang terbakar, lalu pos kesehatan lapangan baik dari Doges Polres maupun Polda Mitrujaya dan juga sifatnya mobile, tidak statis, tapi mengunjungi orang, tempat pengungsian, yang mereka atau masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ada pos kode juga trauma healing yang kita lakukan di pos-pos pengungsian. Dilaksanakan oleh Doges juga oleh Polda Mitrujaya dan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Kemudian halopulisi yang dilaksanakan oleh Polsek dan Polres. Halopulisi konsepnya melayani laporan pengaduan tadi satu, kemudian mungkin melaporkan pelayanan kepolisian harian, ya SKCK dan lain sebagainya. Oke, Lydia dan Lydia juga selain posko, posko pendistribusian sembako dan juga tenda-tenda pengungsian, Polri juga menyediakan posko tanggap darurat untuk pelayanan pembuatan surat kehilangan bagi para korban. Dan posko tersebut ada di belakang saya, Lydia. Posko tersebut untuk pengaduan para korban atas kehilangan barang-barang mereka akibat kebakaran yang terjadi pada minggu 30 Juli lalu. Dan pelayanan juga dilakukan secara offline yang saat ini sedang berjalan langsung, pelayanan pembuatan surat kehilangan dari masyarakat, maksud kami dari korban kebakaran. Dan selain posko dan juga petenda dan juga pendistribusian sembako, Polri juga menyediakan trauma healing yang baru saja terjadi tadi, Lydia, yang diberikan langsung oleh Polwan Polri berupa games, pembagian hadiah, dan juga menyanyi bersama pelaksanaan trauma healing sendiri untuk mengatasi kesedihan anak-anak dari akibat kehilangannya barang-barang berharga mereka seperti baju sekolah, mainan, alat belajar, dan juga rumah mereka akibat bencana kebakaran yang terjadi minggu lalu. Dan Lydia, cukup yang bisa saya sampaikan saat ini dan kembali ke studio.